Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak ya Kali ini kita akan belajar tentang baris aritematika Ini adalah materi matematika kelas 10 Kurikulum Merkika ya Oke, bagi yang punya bukunya silahkan ambil bukunya Kita belajar ya, ada 10 soal yang disediakan Dari nomor 1 Suku ke-15 dari baris aritematika 70, 61, dan 52 Ya, ditanya adalah U15 Apa rungusnya U15? Maka rungusnya adalah A ditambah 14B A-nya berapa D? A-nya adalah 70 ditambah dengan 14 D-nya berapa? Lalu kita bisa menentukan nilainya B Nilainya B bisa kita peroleh dari U2 kurangin U1 ya Maka 61 dikurangi 70 Itu adalah negatif 9 Saya letakkan negatif 9 disini Maka nanti 70 dikurangi 14 dikalikan 9 126 ya Jawabannya itu adalah 56 Negatif ya Oke, jawabannya adalah C Kita lanjut aja ke soal nomor 2 Diketahui, baris aritematika ada setengah 5 per 6 7 per 6 Hingga UN-nya adalah 21 per 2 Jika UN-nya 21 per 2 Maka berapakah banyaknya suku ya? Ditanya N-nya ya Ya, kita pakai rungus UN adalah A plus N min 1 dikalikan B UN-nya itu adalah 21 per 2 Nilai A-nya adalah 1 per 2 Ditambah N min 1 B-nya berapa mbak? B-nya kita cari dengan rungus U2 min U1 ya Maka nanti 5 per 6 dikurangi dengan setengah Saya buat penyebutnya adalah 6 Maka nanti sini 5 dikurangi 3 ya 6 dibagi 2 adalah 3 Ya, 5 kurangi 3 adalah 2 2 per 6 Maka nanti B-nya adalah 1 per 3 Ya, kita pindahkan terus ke sana ya 21 per 2 dikurangi setengah Itu adalah 20 per 2 Atau saya buat menjadi 10 ya D 20 dibagi 2 itu adalah 10 1 per 3 dikalikan dengan N min 1 Ya, nanti 3-nya kalikan 10 aja Gak masalah 30 sama dengan N min 1 Maka nanti nilai N-nya adalah 31 Jadi ada 31 data Ya, untuk soal nomor 3 ya Diketahui U5 dan U25 berturutur 4 dan 14 Ya, saya buat disini U25 adalah 14 Sedangkan U5-nya adalah 4 ya Maka disini nanti U25 itu adalah A plus 24B Nilainya adalah 14 U5, maka nanti A plus 4B Nilainya adalah 4 Kita eliminasi bisa menghilangkan A ya 24 dikurangi 4 itu adalah 20 14 dikurangi 4 adalah 10 Ketemulan nilai B-nya setengah Oke ya Dik ya, 10 dibagi 20 Setelah ketemu nilainya B Kita bisa mencari A Misalkan saya ambil dari U5 ya U5 sama dengan 4 U5 itu adalah A plus 4B Nilainya adalah 4 A-nya tidak tahu ditambah 4 B-nya adalah setengah Sama dengan 4 4 dibagi 2 adalah 2 Maka nanti nilai A-nya adalah 4 kurangi 2 Jawabannya 2 A-nya ada, B-nya ada Tinggal kita mencari U21 U21 maka A ditambah 20 kalikan B A-nya adalah 2 ditambah 20 B-nya adalah setengah 2 ditambah 10 Jawabannya 12 Jawabannya adalah A Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4 Diketahui suatu baris aritematika mempunyai suku ke-7 dan suku ke-13 Oke Diketahui suku ke-13 adalah 55 Suku ke-7 itu adalah 31 Suku ke-13 maka nanti A plus 12B Nilainya adalah 55 Suku ke-31 maka Eh sorry, bukan suku ke-31 ya Suku ke-7 A plus 6B itu nilainya adalah 31 Dari sini kita bisa peroleh nilainya B ya 12 dikurangi 6 itu adalah 6 5 dikurangi 1, 4 5 dikurangi 3 adalah 2 Nilai B-nya 24 dibagi 6 adalah 4 B-nya ketemu Sekarang kita akan mencari A ya Saya dari U-7 saja U-7 sama dengan A plus 6B Nilainya adalah 31 A ditambah 6 B-nya adalah 4 Sama dengan 31 Maka A-nya adalah 31 Dikurangi 24 Hasilnya 7 ya A-nya kita peroleh B-nya kita peroleh Yang ditanya suku ke-33 Maka rumusnya adalah A plus 32B A-nya 7 ditambah 32 B-nya itu adalah 4 7 ditambah 2 x 4 itu 8 3 x 4 adalah 12 128 ditambah dengan 7 Jawabannya 135 Jawabannya C Nomor 5 Diketahui 2 x 4 x plus 1 Dan 14 Merupakan 3 suku pertama ya Maka kita peroleh U-1 U-2 Dan U-3 Ya Suku ke-10 ditanya adalah U-10 Mencari U-10 maka rumusnya adalah A plus 9B Kita mencari A dan B-nya ya Ya Kita bisa peroleh seperti ini ya D D D1 sama dengan B2 Selisihnya kan tetap ya Maka boleh menggunakan rumus U-2 kurangi U-1 Itu sama saja nilainya dengan U-3 kurangi U-2 Oke ya paham ya U-2 nya adalah 4 x plus 1 dikurangi U-1 U-3 nya adalah 14 dikurangi U-2 nya 4 x plus 1 4 x dikurangi 2 x itu adalah 2 x plus 1 Di sini maka 14 dikurangi 1 adalah 13 Min 4 x Paham ya Lalu min 4 x nya saya pindahkan ruas ke sini aja 4 x ditambah 2 x itu adalah 6 x 13 dikurangi 1 12 X nya ketemu 2 Ya Jika X nya ketemu maka nanti U-1 nya adalah 2 x 2 Itu 4 U-2 nya adalah 4 x 2 8 8 ditambah 1 9 Sedangkan U-3 nya adalah 14 Ya kita ketemu di sini B nya adalah 9 dikurangi 4 5 Lalu A nya ada 4 Ditanya U-10 Ya ini U-10 Maka nanti A nya ya A nya 4 Ditambah 9 dikali B nya 5 4 ditambah 45 Jawabannya 49 Jawabannya C Lanjut ya D Jika bilangan 4 X X Y 14 setengah Dan R Membentuk baris aritematika Ditanya nilainya R Maka yang ditanya adalah suku kelima ya Oke Diketahui suku pertamanya adalah 4 ya D Selanjutnya kita Dari perhitungan U-4 aja nih U-4 itu kan termusnya A plus 3 B U-4 itu udah nilainya ya 14 setengah ya Atau 14 x 2 28 28 x 1 29 29 x 2 itu adalah U-4 nya A nya itu adalah 4 Ditambah 3 x B Oke ya 29 x 2 dikurangi 4 Ini pinjar luas ke sana Atau saya buat 8 x 2 Sama dengan 3 B 29 dikurangi 8 Itu adalah 21 21 x 2 Sama dengan 3 B 21 dibagi 3 Itu adalah 7 Ketemulah nilainya B Adalah 7 x 2 Ya maka nanti U-5 Kan termusnya A plus 4 D ya A nya itu 4 Ditambah 4 D nya itu 7 x 2 Maka nanti 4 ditambah 4 dibagi 2 adalah 2 2 x 7 14 U-5 nya adalah 18 Nomor 7 Diketahui suku tengah Itu adalah U-T ya Dari suatu baris aritematika Adalah 37 Suku terakhir Dan suku ketiga Maka diketahui U-N dan U-3 U-N nya 62 U-3 nya adalah 22 Ditanya banyaknya suku Ditanya N nya ya Oke Apa itu rumusnya U-T Rumusnya U-T adalah U-1 Ditambah suku terakhir Dibagi 2 U-T nya kan 37 37 x 2 langsung aja ya U-1 nya itu tidak ada U-N nya ada tuh 62 Ya 37 x 2 itu adalah 74 Langsung aja ya Dik 74 saya kurangin 62 62 nya punya ruas Di kiri Maka hasilnya adalah 12 Itulah nilainya U-1 Oke Nah yuk kita Apa ini U-nya U-1 udah Tinggal mencari selisih ya Oke Mencari selisih Saya ambil dari U-3 saja Tidak masalah U-3 maka rumusnya kan A plus 2 B ya Dik U-3 nya adalah 22 A nya tidak tahu 2 Oh sorry A nya 12 ya maaf A nya itu 12 B nya yang kita cari Ya 22 dikurangi 12 Itu adalah 10 10 dibagi 2 Inilah nilainya B Oke ya D Nah ditanya adalah N Dari mana? Dari U-N A plus N Min 1 Kali B U-N nya itu adalah 62 A nya itu adalah U-1 nya 12 N min 1 B nya itu 5 62 dikurangi 12 Itu adalah 50 Sama dengan 5 dikalikan N min 1 50 bagi 5 Itu adalah 10 Nah ketemulah nilai N nya 11 Paham ya? Ya saya akan tulis terlebih dahulu ya Terdapat bilangan 550 505 460 415 Dan seterusnya Kita lihat ya Bilangannya itu menurun ya Angkanya Nah maka nanti selisihnya itu Pasti negatif Rumusnya adalah U2 kurangi U1 ya 505 dikurangi dengan 550 Maka negatif 45 Inilah selisihnya Lalu diperoleh disini U1 nya adalah 550 Begitu tanya D Oke berapakan nilai UN yang pertama kali Bernilai negatif gitu ya D Rumus UN itu adalah A plus N min 1 Dikalikan B Nah A nya berapa? 550 Ditambah N min 1 B nya berapa ya? Negatif 45 Maka nanti 550 N dikalikan min 45 Itu kan min 45 N Min 1 dikalikan 45 Itu kan plus 45 550 ditambah 45 Itu adalah 595 ya 595 dikurangi 45 N Nah UN nya itu gak ngerti ya UN nya adalah K Tetapi K kan mintanya negatif ya Maka saya buat disini adalah negatif K Agar menghasilkan nilai K nya ini negatif ya UN nya mintanya negatif Maka 595 dikurangi berapa nih Biar hasilnya nanti negatif Saya buat disini N nya 14 Karena jika N nya 13 Itu masih positif ya 45 dikalikan dengan 14 Itu adalah 630 ya Maka 595 dikurangi 630 Hasilnya adalah negatif 35 Nah inilah nilai UN Pada saat bernilai negatif pertama kali Ya jawabannya adalah E Mungkin dia yang bertanya ya Kenapa ini 14 mbak? Pada saat adik memberikan angka N nya itu 13 ya Pada saat suhu ke 13 Maka 45 dikalikan 13 itu 558 Masih bernilai positif nanti UN nya ya Saya masukkan disini Maka 595 dikurangi 45 dikalikan 13 595 dikurangi 585 itu adalah masih bernilai positif 10 Jadi UN yang bernilai negatif itu jatuh di suhu ke 14 Ya nilainya hasilnya negatif 35 Oke adik ya Semoga kalian paham Semoga kalian paham Kita lanjut aja ke soal nomor 10 Diberikan barisan bilangan Min 2 Min 8 Min 14 Min 20 Rumus suhu ke N ya Ini berarti adalah A nya Ini adalah UN nya Mencari rumus UN ya UN sama dengan A plus N min 1 Kalikan B Tinggal disubstitusikan ya A nya adalah negatif 2 Ditambah N min 1 B nya berapa? B nya tinggal U2 Kurangi U1 ya Min 8 Dikurangi min 2 Maka menjadi min 6 Ya maka nanti rumus UN nya Itu adalah Min 2 Dikurangi 6 Ditambah Eh dikurangi 6N ya Ditambah 6 Ini kalikan pelangi ya Seperti ini Oke Maka nanti UN sama dengan Min 2 tambah 6 itu 4 4 dikurangi 6N Inilah nilai UN nya Ya ternyata gak ada ya Nah Sedilai dengan mana aja Sedilai dengan poin E Jika poin E kita jebarkan Seperti ini UN itu rumusnya adalah 1 min 3 2N min 1 Ya ini berarti kan sama aja 1 Min 3 kalikan 2 Itu adalah min 6N Min 3 kalikan min 1 Itu adalah plus 3 Nah ini kan sama aja ya 1 tambah 3 adalah 4 4 dikurangi 6N Nilainya sama 4 dikurangi 6N Oke Jawabannya adalah E Lanjut ya Kita masuk ke soal nomor 10 Semangat ya D Sebuah sisi segitiga Siku-siku Membentuk suatu barisan aritematika Jika luas segitiga Itu adalah 486 satuan luas Pertanyaannya Tentukan keliling segitiganya Ya Nah sebenarnya tidak menggunakan aritematika Juga bisa deh Kalau kakak menggunakan seperti ini Kita kan punya segitiga Siku-siku Kalau segitiga Siku-siku Otomatis kan berlaku Pitagoras ya Pitagoras yang paling sederhana Itu adalah 3 4 5 Seperti itu Nah tinggal saya buat seperti ini aja Saya buat ini adalah X Ini adalah X Ini adalah X Ya kita punya luas Luas itu rumusnya adalah setengah Dikalikan alas Dikalikan tinggi Nah luasnya berapa? 486 Ya Sama dengan setengah 3 x 4 itu adalah 12 X kuadrat Ya 12 dibagi 2 itu adalah 6 486 dibagi dengan 6 Inilah nilai X kuadrat Maka nilai X kuadratnya itu adalah 48 dibagi 6 Itu adalah 8 ya 6 dibagi 6 itu 1 Ya X nya akar 81 Nilai X nya 9 Oke X nya 9 ya Maka ketemu lah kelilingnya Rumusnya keliling adalah 3 x ditambah dengan 4 x Ditambah dengan 5 x Atau rumus keliling disini adalah 3 ditambah 4 7 7 ditambah 5 adalah 12 x Kita substitusikan nilai X nya adalah 9 9 x 2 adalah 18 9 x 1 9 ditambah dengan 1 Jawabannya 108 Oke Paham ya Semoga bermanfaat dan kalian semuanya lebih memahami tentang badan aritematika ya Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! selamat menikmati